Partai Golkar versi Abu Rizal Bakri di Sumbar mulai membuka pendaftaran calon gubernur Sumbar periode 2015-2020. Pendaftaran dimulai dari tanggal 29 Juni hingga 3 Juli 2015. Pembukaan pendaftaran ini sesuai dengan instruksi dan surat yang diterima DPD Golkar Sumbar dari DPP. Jangka waktu pendaftaran hanya 5 hari. Pendaftaran dibuka di kantor DPD Golkar Sumbar Jalan Rasuna Said Padang. Menurut Wakil Ketua Partai Golkar Sumbar Yulman Hadi, siapa saja baik itu kader maupun bukan, diperbolehkan untuk mendaftar dalam rentang waktu tersebut. Terkait mekanisme penjaringan nanti, sudah ada instruksi dari pusat lengkap dengan teknis dan penjaringan calon nantinya. Saat dikonfirmasi soal Golkar Kubu Agung Laksono yang juga membuka pendaftaran sejenis di tingkat provinsi, Yulman menegaskan, tidak ada lagi dualisme di daerah karena sudah dilakukan islah. Demi kepentingan, pilkada semua kader berbesar hati untuk saling meredam egonya. Non salah dualisme hari ini, sudah ada kesepakatan yang dilakukan di tingkat pusat. Kesepakatan ini merupakan sebuah nawai tubai bahwa Golkar tentunya harus ikut di dalam pilkada. Ego yang dimiliki oleh masing-masing kubu, kalau terasa pernah ada, tentu hari ini ego itu sudah dicairkan dalam rangka mengkedepankan kepentingan Partai Golkar. Dalam sistem penjaringan calon dilakukan oleh DPD Partai Golkar yang ada di daerah, namun tetap keputusan akhirnya berada pada DPP. Namun demikian, DPD juga akan memberikan rekomendasi ke pusat terkait masukan-masukan baik itu dari kader maupun dari masyarakat. Sebelumnya, Jumat kemarin, Wakil Gubernur Sumbar, Muslin Kasim, secara resmi mendaftarkan dirinya untuk calon Gubernur ke DPD Golkar versi Agung Laksono. Pendaftaran wagup Sumbar tersebut sekaligus menandai dibukanya secara resmi pendaftaran di DPD Golkar versi Agung Laksono yang diketuai mantan Wakil Wali Kota Padang, Yusman Kasim. Tim Liputan, Sumbar TV Tim Liputan, Sumbar TV